Tapi kasih saya... Mencoba untuk senang membaca putusan MK, jadi tahu nanti. Banyak sekali soalnya. Saya kasih background informasi. Saya puji beliau ini karena satu dari dua hakim yang mau mengabulkan penghapusan presidential threshold. Itu perjuangan banyak civil society. Satu hakim lainnya Saldisra. Dan yang kedua, dalam putusan kemarin, beliau adalah satu dari empat hakim yang dissenting opinion. Tidak mengabulkan putusan yang 90 Gibran kemarin. Itu saja informasi tambahan. Artinya Anda memaknai ini seperti apa? Beliau bukan bagian dari konflik DMK. Itu soalnya. Bukan bagian dari konflik DMK. Latihannya apa Pak? Untuk teman-teman masyarakat, supaya untuk dissenting opinion, terus berbeda pandangan. Kan dari anak-anak kita diajarin, sama pandangan. Naik-naik ke puncak, pasti ada pohon cemara. Nah, latihan untuk selalu berbeda pandangan itu gimana Pak? Sering-sering ikut debat berarti. Mungkin untuk teman-teman, lagu-lagunya sama sejak anak-anak. Pada hari Minggu, dibesarkan oleh itu. Tapi kan pandangannya, ternyata hari Minggu itu gak harus naik delman. Pertanyaan itu agak berat ya. Karena saya sepertinya, Mas Tejo, menemukan begitu saja. Artinya dari saya berdarah-darah jadi hakim dari kampung ke kampung, dari pelosok-pelosok Nusantara ini. Saya dalam 14 kali mutasi jadi hakim. Dari hanya di kabupaten yang paling sepi di suatu provinsi itu sampai sekarang di MK itu. Ya, saya hanya terbentuk karena mungkin bagaimana sih ketika masyarakat atau bagian dari masyarakat, rakyat itu susahnya mendapatkan suatu keadilan itu, Mas Tejo. Sehingga ketika saya setiap mengadili perkara itu, baik ketika masih di peradilan di bawah mahkamah kum maupun selagi di MKN, tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang saya bahwa di belakang persoalan yang saya harus putus ini, ini adalah masyarakat yang di sana terletak nasib-nasib rakyat-rakyat yang mungkin sangat membutuhkan putusan ini. Jadi ketika itu selalu kita form kita secara konsisten kita pedomani kita pegang, kita sepertinya kemudian sulit untuk terpengaruh dengan ketika ada pihak-pihak mencoba untuk mempengaruhi atau mengganggu sikap pilihan itu yang...